Intro Ini adalah Mazda 3 100 Years Anniversary Edition alias edisi spesial Mazda 3 buat ngerayain 100 tahunnya merk Mazda di dunia Yes, berarti ternyata merk Mazda udah lumayan lama juga ya udah 100 tahun nah tapi apa aja bedanya Mazda 3 yang edisi spesial ini sama Mazda 3 yang biasa buat detail ya, simpan di 10 hal yang menurut kalian ketahui dari Mazda 3 100 Years Anniversary Edition 1. 100 tahun Mazda ini nih yang Mazda mau rayain tahun ini well, lebih tepatnya awal tahun ini sih karena tepat di 30 Januari 2020 lalu Mazda ngerayain ulang tahunnya yang ke 100 yang artinya Mazda udah ada di dunia buat satu abad luar biasa nah sekalian nih kita belajar sejarahnya 100 tahun ini bukan berarti Mazda udah ngebuat mobil kayak gini selama 100 tahun bahkan faktanya di 1920 dulu nama Mazda belum ada karena dulu nama perusahaannya disebut Toyo Korko Gyo perusahaan yang ngebuat kork dan buat kalian yang gak tau kork itu apa ini adalah sesuatu yang mungkin paling sering kalian lihat jadi sumbatan ditutup botol wine alias anggur nah di tahun 1927 nama perusahaannya ganti jadi Toyo Kogyo dan di 1928 mulai pakai logo ini nih yang kerennya logo ini dipakai lagi buat jadi inspirasi logo ke 100 tahunnya ini yang bakal kalian temuin di Dock Veloc edisi spesialnya ini nah baru di tahun 29 Mazda jadi perusahaan yang menciptakan mesin-mesin peralatan dan coba-coba bikin motor mesin 2 tak produksi tertiga roda di tahun 31 dan baru mulai jualan mobil penumpang 4 roda kayak Mazda yang kita kenal sekarang di tahun 1960 dengan mobil yang disebut Mazda R360 Coupe well selamat buat ulang tahunnya Mazda dan buat 100 tahunnya ini Mazda Global ngeluncurin model-model spesial edition 100 anniversary edition ini ke mayoritas line upnya tapi emang yang dibawa ke Indonesia hanya Mazda 3 ini aja dan hanya dalam varian hatchbacknya ya so yes ini bukan edisi buatan Mazda Indonesia aja tapi langsung dari Mazda Global dan unit ini pun juga langsung diimpor dari Mazda Jepang 2 hanya warna putih Mazda 3 100th anniversary edition ini hanya tersedia dalam warna putih ini atau disebutnya Snowflake White Pearl Mika bahkan sebenarnya setiap model 100th anniversary edition yang dijual di pasar global pun hanya tersedia dalam warna putih ini dengan pengecualian MX-5 yang dual tone putih plus ada merah di atapnya nah pertanyaannya kenapa bukan pakai warna merah yang biasanya jadi warna andalannya Mazda well ini bukan tanpa alesan ternyata ini karena mobil 4 roda penumpang pertamanya Mazda di tahun 1960 dulu Mazda R360 Coupe itu pertama kali dipamerkan ke dunia dalam warna yang sama kayak gini yaitu putih dengan atap yang merah dan ini juga berlanjut di dagian dalam 100th anniversary edition ini juga pakaiin kombinasi warna putih dan merah di interiornya sama kayak R360 Coupe dulu yang pakai warna interior yang serupa so yes, warna ini bukan tanpa alesannya tapi emang jadi tribut buat mobil penumpang 4 roda pertamanya dulu itu 3. hanya 20 unit Mazda Jepang hanya akan memproduksi line up 100th anniversary edition ini sampai akhir Maret 2021 sudah pasti unitnya bakal sangat terbatas tapi yang dijual di Indonesia bakal lebih terbatas lagi karena Eurocars yang jadi distributornya Mazda di Indonesia hanya akan memasukkan 20 unit aja dari Mazda 300 anniversary edition ini hmm, bakal jadi collector's item ini ya 4. box exclusive sebelum mulai keubahan di mobilnya kita mulai dari box exclusive ini dulu yang bakal kalian dapat dari pembelian Mazda 3 100 anniversary edition ini mari kita unboxing sekedar info, box merah besar ini bukan eksklusif dari Jepang ya tapi eksklusif dari Eurocars disini nah, di dalamnya ada amplop dengan kartu sambutan plus tanda nomor unit Mazda 3 kalian yang keberapa dari yang ke-20 ada bonus powerbank juga dan yang di tengah ini nah, ini baru box merah yang eksklusif langsung dari Jepang di dalamnya kunci Mazda 3 ini dengan logo 100th anniversary-nya langsung diukir di atas kuncinya gini nih nice 5. beda eksterior dari luar, ubahan eksteriornya buat nandain edisi spesial 100 tahun ini sebenarnya sangat simpel sih pertama, di fender depan kiri dan kanan ada emblem bertulisan 100 years 1920 to 2020 kayak gini kedua, velgnya tetap pakai 18 inci 10 spokes kayak gini nih tapi warnanya sekarang dibuat jadi hitam metalik gini ya dan kelihatan jauh lebih kontras dengan bodi putihnya itu ketiga, top velgnya pakai logo khususnya Mazda 100th anniversary ini yang kayak tribut logo Toyo, Kogyo, dan Mazda yang dikombinasikan gitu keempat, well gak ada sih keempat karena ubahan dari luarnya hanya itu aja sisanya, ini masih eksterior Mazda 3 hatchback standar yang kelihatan luar biasa cantik kayak grill honeycomb hitamnya itu dan list di bawahnya yang warna kehitamannya masih sama dan dengan bumper tanpa housing fog lampnya desain lampu depan yang luar biasa sipit dan tentu detailnya full LED kayak gini sampingnya juga gitu window line jendela yang dilapis krom di bawahnya spion yang bertengger di pintu dan tentunya pilar C yang kelihatan luar biasa tebal dan unik banget itu dan begitu juga belakangnya dengan kaca yang sangat landai spoiler hitam metallic gini dan bumper bawahnya yang dibuat hitam gloss plus dual muffler gaya gini yes, tetap jadi salah satu mobil dengan bokong terseksi yang dijual sekarang nih menurut kita detail lampunya pun sama persis tetap full LED yang lampu saya ini pakai model daun clover gini 6. beda interior sama kayak eksteriornya beda interiornya pun sebenarnya sangat simpel pertama, kalau di Mazda 3 hatchback standar warna kulit di dashboard atas dan door trim atasnya pakai warna merah di 100 anniversary edition ini jadi pakai warna putih yes, ini buat tribut ke warna interior Mazda R360 Coupe juga tentu karena jok yang di Mazda 3 Indonesia udah dapet kulit yang warna merah jadi sebenarnya gak kaget lagi sih dilihat warna merah di 100 anniversary edition ini tapi kalau dilihat lebih detail nah, beda nomor 2 nya ada di logo 100 years nya yang diembos langsung di kedua headrest depannya ini nih nice ketiga, karpetnya ini yang jadi pakai warna merah juga dan khusus karpet depannya ada emblem 100 years sama kayak di fendernya juga nih sentuhan yang cukup elegan tapi yang kita suka sih coba kalian lihat ini sampai ke karpet dasarnya loh yang dibuat jadi warna merah tuh, karpet dasar di depan dan karpet dasar di belakang sekarang semuanya jadi merah ini ngebuat kontras warna merah dan putihnya jadi jauh lebih kelihatan selain itu sisanya persis-sis-sis kayak interior Mazda 3 hatchback standar ya yang berasa jauh lebih premium dibanding setiap kompetitor di kelasnya dengan desain overall simple kayak garis yang bersambung dari pintu ke dashboard dan ke pintu lagi head unit model floating yang bentuknya unik ini setir bulat tegas yang dilapis kulit dan konsol tengah tinggi dengan banyak kontrol dan pinggirannya yang dilapis kulit jadi enak buat sandarin kaki kita oke, rasa duduknya buat masuk ke depan pintunya kerasa berat banget nih mantap napaknya juga termasuk sangat rendah dan begitu udah duduk posisi by defaultnya sangat-sangat rendah pas banget nih buat kalian yang suka fokus nyetir dan bermanufur asik jog driver pengaturannya elektrik 8 arah plus ada lumbar 2 arah dan ada memori 2 arah ya yang tombolnya ada di dashboard kanan sini yang penumpang depan sayangnya tetap masih manual tapi selain slide dan recline dia ada pengatur ketinggiannya juga unik ya tetrasnya emang cuma bisa naik turun aja gak bisa maju mundur tapi posisinya udah tergolong ergonomis banget kok buat nyetir sambil sandaran jadi kepala kita gak perlu ngedangan nice nah, meskipun ada sunroof tapi sisa ruang kepala di depan masih amanah ya buat sandaran tangan di tengah enak nih posisinya tinggi banget dan udah full dilapisin kulit yang super empuk ini bisa digeser juga kalau mau naruh barang yang tinggi di dalamnya dan karena ini sampai depan full tinggi dan dilapis kulit jadi tangan kita bisa full bersender di sini dan yang di pintu juga dilapis kulit plus luar biasa empuk ya sandaran tangannya nice seat beltnya bisa dinaik turunin setirnya tilt dan teleskopik tentunya dan bisa jauh banget nih jaraknya dari dashboard nice sandaran kaki kiri driver udah dikasih pad plus gundukan gini ya detail di depan pedal gasnya pake model piano pedal yang tertanam di bawah nih lampu kabin di depan ada 4 lampu LED kayak gini pegangan tangan plafon selain di penumpang depan ada juga di sisi driver sedangkan sun visernya yang sisi driver ada card holdernya dan tentunya ada kaca bisa ditutup buka dan ada lampunya yang di penumpang depan bedanya gak ada card holdernya aja ya oke sekarang kita ke belakang pintu belakang juga masih berat banget dan bukaannya masih lebar tapi memasuk ke dalam karena atapnya termasuk rendah jadi kepala kita harus nunduk ya posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding di depan supaya masih bisa ngeliat keluar tapi dudukan di bawahnya ini menurut kita sedikit kurang tinggi jadi sudut paha kita sedikit naik gitu sih ruang kakinya sebenernya masih aman tapi jelas termasuk jauh lebih sempit kalau dibanding sama Civic Hatchback yang berasa sangat luas di belakang sedangkan ruang kepalanya termasuk standar lah yang jelas feel duduknya yang gak terlalu luas dan ditambah pilar ceng tebal itu emang ngasih kesan yang agak claustrophobic di belakang sini sudut joknya tentunya fix gak bisa dimajimundurin sudutnya pas lah gak terlalu tegak dan gak terlalu rebah buat sandaran tangannya sama kayak di depan dilapis kulit yang luar biasa empuk nice dan di tengah ada armrest lipatnya kayak gini ya kalau mau duduk bertiga kenapa ke tengahnya kakinya harus diangkat dan ngelipat ya soalnya konsol tengahnya mundur banget dan di lantai juga ada gundukannya gede banget jadi kaki kita udah pasti harus ke kiri kanannya dan dudukan joknya ini yang di tengah lebih keras dan lebih tinggi dibanding kiri kanannya buat sandarannya juga termasuk keras tapi ada header suggestible ya disini jadi kalau mau sandaran kepala gak usah gada gak dan seatbeltnya tentu 3 titik detail di belakang kabin belakang udah dapet ventilasi AC kayak gini ya lampu kabin belakang ada satu lampu LED yang cuma bisa dinyalain dari depan pegang tangan plafon di belakang kiri dan kanan sama-sama udah ada gantungan bajunya 7. Fitur sama persis fiturnya gak ada yang beda ya sama Mazda 3 hatchback biasa yang artinya luar biasa komplit juga wipernya selain otomatis yang fungsi rain sensingnya bisa kalian atur di head unit ini ini juga pake model yang washernya terintegrasi ke batang wipernya supaya begitu disemprot gak ngebutain sesaat pandangan kita nice lampunya juga otomatis dan bahkan sensitifitasnya bisa diatur di head unit spionnya tentu lipat elektrik dan otomatis ngelipat pas mobilnya di kunci dan kebuka lagi pas kuncinya dibuka dan settingnya bisa dimati nyalain dari head unit nih keempat jendelanya auto up down ada head up display yang cukup gede yang isinya ada kecepatannya indikator cruise control blind spot dan adaptive cruise nya yang bisa diatur langsung dari head unitnya sini jok drivernya selain elektrik tadi ada memorinya juga nih dua di kanan dashboard sini setirnya yang kiri ada pengatur audio dan teleponi sedangkan yang kanan ada buat cruise control dan kontrol adaptifnya dan di belakang setirnya ada pedal shiftnya juga ada sunroofnya nice rem parkirnya elektrik plus ada brake holdnya juga spion tengahnya elektro kromatik yang bakal ngegelap sendiri kalau silau dan modelnya frameless segini nih dan spion CC driver juga elektro kromatik passive keyless entry yang pakai kunci 100 cheers tadi ini kalau kita kunci remote nya tinggal dikantungin aja deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintu ini dan kuncinya bakal kebuka bisa kita set dia unit ya yang kebuka pintu driver doang atau semua pintu buat kunci lagi tinggal klik aja alur kecil di atas handle pintu ini USB portnya ada dua satu di depan sini dan satu lagi di dalam konsol tengah sini plus ada SD card slot dan power outlet juga AC nya dual zone auto climate control alias suhu temperatur kiri dan kanan bisa dibedain suhu paling dingin 15 derajat celsius dan paling panasnya 29 derajat jelas ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang dan buat arahin angin ke kaki instrumen klusternya MID di tengahnya pakai layar 7 inci tapi emang gak bisa banyak di custom sih ya ada indikator pintu individual di kanan atas ada indikator gigi bisa naik turunin brightness dan pakai tombol yang di kiri bisa ganti odometer tripmeter A dan tripmeter B sedangkan pakai tombol disetir bisa ganti layar di tengah jadi speedometer polos kayak gini aja jadi konsumsi BBM rata-rata dan indikator safety buat lihat jarak sama mobil depan nah yang kiri ini konsumsi BBM real time plus rata-ratanya sedangkan yang kanan indikator bensin plus sisa jarak bergendara dan ini bisa diganti nih yang kiri kanan dari head unit buat ke model yang lebih simple lagi kayak gini kalau kalian gak mau kelihatan ribet head unitnya layarnya 8,8 inci yang lebar tapi emang kelihatan kecil sih kontrolnya pakai knob di bawah sini ya dan tombol sekitarnya nah jadi ini enggak layar sentuh ada Apple CarPlay dan Android Auto jadi kalau dicolok ke iPhone atau Android bisa ngetel Google Maps, Waze dan lain-lain nah yang bawaan head unitnya ada layar fuel efficiency monitor buat lihat history konsumsi BBM super detail bisa lihat flow monitor buat status sistem i-stopnya juga efek dari i-stop dan settingsnya lanjut ada vehicle status monitor buat ngecek kapan servis selanjutnya dan lihat kapan pengadilan olinya dan bisa kita set sendiri ya buat servisnya mau kapan atau tiap berapa lama lanjut medianya bisa putar dari radio bluetooth USB 1 dan USB 2 bisa buat lagu atau video ada buat bluetooth telepon nih ada navigasi bawaan yang disini gak ada SD cardnya tapi paling impressive adalah settingsnya karena lengkapnya minta ampun in vehicle display bisa atur detail head up displaynya atur detail layar head unit ini dan atur detail instrument casternya sound settings buat detail atur suara dan keren ya ada buat ganti posisi dengerin optimal nih mau buat semua jog atau jog driver doang ada auto level control buat gedein volume otomatis kalau mobilnya lebih kencang dan sebaliknya ini bisa di set sensitivitasnya safety settingsnya yang bakal kita jelasin di nomor setelah ini vehicle settings buat set pengaturan kunci mobil secara detail banget buat set pengaturan lampu eksterior mobil kayak sensitivitas headlight mati nyalain DRL follow me home dan welcome lights buat set pengaturan lampu interior mati nyalain wiper otomatis spion lipat otomatis atau bahkan lampu sein aja bisa diatur detail mati nyalain one touch super turn signal dan gede kecilin suara tiktoknya lampu sein di fogger kaca belakang bisa kita set nyala terus sampai kita matiin atau mati otomatis dan fuel door lock relay ini bisa buat nge-set mau beberapa detik setelah kita kunci mobil baru kap bensinnya bakal kekunci gila bener-bener pengaturan mobil yang sangat komplit bukan buat cuma mobil sekelas ini tapi buat semua kelas bahkan sadis kalau ditanya apa yang kurang mungkin kayak jog depan penumpang sayangnya masih manual ya begitu juga belum dapet sound system premium kayak di Mazda 6 tapi ini pun udah termasuk luar biasa komplit lah ya 8. safety tetap terlengkap soal fitur keselamatan tetap sama persis kayak Mazda 3 hatchback standar yang tetap jadi yang paling lengkap di kelasnya dari yang basic rem depannya cakram ventilasi rem belakangnya cakram ABS, EBD dan brake assist tentu juga komplit lah stability control dan traction control juga ada ada heel start assist juga atau heel launch assist yang bakal nahan rem beberapa detik saat kita berhenti ditanjakan buat ngasih waktu pindah dari pedal rem ke pedal gas sensor parkir belakang terintegrasi 4 titik di depan juga terintegrasi 4 titik dan bisa dimati nyalain pake tombol di kanan sini dan ada indikator detailnya di head unit dan bahkan bisa gede kecilin suara titik di depan dan di belakang masing-masing kameranya hanya satu ya kamera mundur kayak gini airbagnya ada 7 2 di depan, 2 di samping yang ada di jog depan 1 buat lutut driver dan 2 yang memanjang di pilar jog belakang ada isofixnya buat jog bayi dan di atas ada indikator seatbelt penumpang dan passenger airbag plus ada pedal misuse alert yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi pedal gas dan remedi incak barengan yang spesial tentu sistem safety aktifnya yang disebut i-active sense pertama ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau deteksi ada mobil di titik buta dan bakal berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ lanjut ada rear cross traffic alert yang bakal bunyi pas kita mundur dan ada mobil mendatang dari kiri atau dari kanan lanjut lagi ada lane departure warning system yang bisa ngasih peringatan kalau mobilnya mau keluar lajur bisa kita set nih di head unitnya responnya mau bunyi doang, setir geter atau dua-duanya ada lane keeping assist juga yang bakal bikin mobilnya muter setir sendiri pas mobilnya keluar lajur tapi gak kita tanggepin lanjut lagi ada smart brake support yang bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan kita nabrak mobil depan dan kalau gak kita gubris bakal ngerem secara otomatis dan fitur-fitur ini bisa kalian matiin secara secepat pakai tombol yang ada di kanan sini ya dan bakal otomatis nyala lagi begitu mobilnya dimatiin dan dinyalain lagi ada juga adaptive front lighting system yang bisa ngatur otomatis ketinggian lampunya dan bisa sekaligus belokin cahaya lampunya pas kita belok-belok supaya penerangannya lebih pas sama sudut yang dibutuhin plus ada juga high beam control yang bisa otomatis nyalain lampu jauh depan pas full kosong dan matiin lagi kalau terdeteksi ada objek di depan yang bisa kena silau dan favorit kita tentunya adaptive cruise control atau disini disebutnya master radar cruise control yang bisa nge-set kecepatan tertentu supaya mobilnya bisa jalan secara konstan tapi karena ini adaptive jadi mobilnya bakal memelan sendiri saat mobil di depannya nge-rem dan bakal naikin kecepatan lagi kalau mobil di depannya udah jalan lebih kencang lagi pada intinya kita jadi gak usah injek rem dan gas lagi lah karena ini fitur bakal ngikutin mobil di depan tapi ini gak ada fungsi stop and go nya ya jadi bakal non-aktif sendiri sekalinya di bawah 30 km per jam gimana? canggih ya? 9. Bagasi dan Storage bagasinya juga sama persis ya kayak Mazda 3 standar buat bukanya nyambung sama sistem passive keyless entrynya nih jadi remote ini tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bawah logo Mazda ini bibir bagasinya standar yang gak terlalu lebar atau terlalu sempit masih gampang lah buat masukin barang yang lebar juga jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi nih jadi kalau masukin barang yang berat angkatnya bakal agak PR dan ada load lipnya ya alias bibir ke lantainya gak rata tapi sih ini lebih rendah dibanding yang di sedan jadi kalau kalian keluarin barang dari dalam sini angkatnya emang gak sesulit kayak yang di sedan detailnya di sebelah kiri sini ada lampu LED dan kerennya di kiri kanan ini udah dilapis blue door juga nih kalau lantainya kita angkat kerennya gak usah kita tahan loh dia bakal ketahan sendiri gaya gini di bawahnya ada banser model Space Saver nah yang hatchback ini juga ada parcel shelfnya yang bakal nutupin barang kita di dalam bagasi jadi gak diintipin dari luar dan keren ya ini bagian yang deket joknya ada yang rata gini alias gak ikut miring pas pintunya dibuka jadi kalau naruh barang disitu gak bakal jatuh-jatuh tentunya ini bisa kita buka ya buat masukin barang yang lebih tinggi lagi nah kalau mau luasin kapasitas bagasinya jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60 banding 40 pakai tuas di ujung-ujungnya sini kalau dilipat yang kanan yang kiri masih bisa buat duduk dua penumpang lagi kalau dibuka semua ruangnya jadi sangat luas dan ini lantainya rata ya jadi meski di depan kayak agak menanjang gitu tapi kalau mau majuin barang bisa langsung didorong aja dan yang unik di pintunya sini ada tombol lock di sebelah handle yang disediain yang kalau kita tekan dia bakal ngunci semua pintu lainnya dulu sebelum kita putut pintu bagasinya ini dan ini sisa storage di dalam kabin selamat menikmati 10. Mesin sama persis soal mesin juga sama kayak Mazda 3 standar 2000 cc naturally aspirated alias tanpa turbo atau supercharger yang udah ngalamin optimalisasi kayak bentuk intake board dan pistonnya split fuel injection, katuk pendingin mesin, dan lain-lainnya mesinnya disebut Sky Active G tenaganya 153 HP atau 155 PS dan torsinya 200 Nm so bukan yang terbesar di kelasnya tapi juga bukan yang tergecil transmisinya otomatis torque converter 6 percepatan ya dan tentunya kayak setiap kompetitornya ini juga penggerak roda depan ada mode sport yang bisa kalian pilih pakai tuas kecil di tengah ini buat respon lebih agresif dan pas berhenti jalan juga mesinnya bisa mati sesaat dan nyala lagi pakai sistem I-Stop so gimana menurut kalian soal Mazda 3 100 Tears Anniversary Edition ini silahkan sampaikan komentar yang dibawah klik like dan jangan lupa subscribe ke channel youtube kalian bisa sampaikan video-video kayak gini yang lainnya see you next time super 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 Sub indo by broth3rmax